Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Nabi? Semoga Allah memberikan lindungan kepada kita sumah Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita pada hari ini Yaitu pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh Baik anak-anak Nabi sekalian Hari ini kita ketemu kembali Di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 SD Dengan materi kisah keteladan Nabi Suhaib alaihissalam Nah anak-anak Nabi sekalian Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa Agar kita hari ini diberikan kemudahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menerima pembelajaran dari guru kita masing-masing Doa dimulai A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warazukni fahma Wa amalan saliha Amin Nah Anak-anak Nabi sekalian Minggu lalu Sudah Abi berikan kepada kamu Catatan di file Mudah-mudahan Kamu sudah membacanya Dan sudah memahaminya Tentang kisah keteladan Nabi Suhaib alaihissalam Nah hari ini Abi mencoba menjelaskan kepada kamu Tentang Keteladanan Nabi Suhaib alaihissalam Ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia pilihannya Yaitu rosul-rosul Allah Yang menjadi teladan mulia Bagi umat manusia Ya Salah satunya Allah mengutus rosul Untuk memandu manusia Yaitu Nabi Suhaib alaihissalam Nabi dan rosul Pilihan Allah ini Memiliki tugas membimbing manusia Agar taat dan patuh kepada Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah Anak-anak Nabi sekalian Di catatan semalam Abi sudah memberikan kepada kamu Siapa itu Nabi Suhaib Ya Ya Nabi Suhaib adalah Nabi Suhaib bin Yasjur bin Madian Beliau ini keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam Allah mengutus Nabi Suhaib Untuk berdakwa di daerah Madian Agar orang-orang Madian ini Mau menyembah Allah Dan tidak menyembah pohon-pohon besar Ya Ada suatu Di suatu daerah Pohon besar yang Disembah oleh kaum Madian Yang disebut dengan Al-Aikah Jadi Umat-umat Madian ini Manusia yang ada di Madian ini Atau suku Madian ini Beribadah kepada pohon Menyembah kepada pohon Ya Nama pohonnya itu Al-Aikah Diberi pula nama pohonnya Al-Aikah Nah Inilah Allah menurunkan Nabi Suhaib Kepada umat Madian Ya Selain daripada menyembah pohon besar Mereka juga melakukan Tindakan-tindakan kejahatan Mencuri Merampok Membunuh Memperkosa Dan sebagainya Ya Nah Dengan Nabi Suhaib Berada di sekitaran Manusia Atau kaum Madian tersebut Prihatin Nabi Suhaib Al-Aikah Lalu Nabi Suhaib Memohon kepada Allah Untuk meminta petunjuk Agar kaumnya itu Tidak lagi berbuat jahat Lantas Nabi Suhaib Al-Aikah Ini mengajak Agar menyembah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan Semua bentuk-bentuk Kejahatan Dan musrik Ya Namun Ajakan daripada Nabi Suhaib Al-Aikah Ini Hanya beberapa orang Yang Ikut kepada Nabi Suhaib Nabi Suhaib Al-Aikah Bahkan Para tokoh Tokoh Madian Membenci Nabi Suhaib Bahkan Sampai mereka Mengusir Nabi Suhaib Dan pengikutnya Dan juga Nabi Suhaib Mendapatkan Ancaman Akan dibunuh Atau dihukum Beserta Para pengikutnya Tetapi Nabi Suhaib Al-Aikah Tidak gentar Dan terus berdakwah Kaum Madian Tetap berada Di dalam kekafiran Tetap berada Di dalam Kemusrikan Dan menentang Ajaran Daripada Nabi Suhaib Al-Aikah Atas Sikapnya itu Nabi Suhaib Al-Aikah Berdoa Kepada Allah Agar memberikan Keadilan Dan keputusan Yang sebaik Baiknya Kepada Kaum Madian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Dan memerintahkan Kepada Nabi Suhaib Serta pengikutnya Untuk meninggalkan Daerah Madian Nabi Suhaib Berangkat Meninggalkan Kota Madian Berserta Kau Madian Yang tidak Mau ikut Dengan Ajaran Nabi Suhaib Al-Aikah Lantas Allah Membuat Suatu Perhitungan Kepada Masyarakat Madian Tersebut Allah Memporak Perandakan Kampung itu Allah Memporak Perandakan Desa itu Beserta Umatnya Dengan Diberi Gempa Dengan Diberi Awan Hitam Yang Tebal Sehingga Mereka Hancur Luluh Lantak Itulah Kesombongan Kaum Madian Yang Diajak Baik Oleh Kepada Nabi Suhaib Untuk Beribadah Kepada Allah Dan Menyembah Kepada Allah Binasalah Penduduk Madian Yang Kafir Dan Musrik Itu Maka Dari Itu Anak Nabi Sekalian Mari Kita Ambil Hikmah Kisah Kisah Orang Yang Menentang Rasul Rasul Allah Allah Akan Menurunkan Azab Yang Sangat Pedih Seketika Itu Allah Akan Luluh Lantakkan Satu Kampung Ataupun Satu Desa Yang Berisikan Orang Orang Kafir Orang Orang Yang Tidak Percaya Dengan Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Anak Nabi Sekalian Marilah Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih Dengan Adanya Pandemi Anak Anak Nabi Sekalian Di Rumah Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabar Dan Tawakal Insya Allah Kita Yakin Pandemi COVID-19 Ini Akan Dimusnahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Yakinlah Seketika Allah Mengangkat Ini Maka Pola Kehidupan Kita Akan Pasti Berubah Maka Dari Itu Anak Nabi Sekalian Kuatkan Iman Yakinkan Allah Itu Ada Allah Itu Esa Jangan Sekali Kali Kita Menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Anak Nabi Pasti Tidak Mau Dibilang Orang Orang Kafir Pasti Tidak Mau Dibilang Orang Orang Musri Karena Kita Yakin Ashadu Anla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Baik Anak Nabi Sekalian Inilah Kisah singkat Daripada Nabi Su'aib Alayhi Salam Beserta Kaum Madian Ataupun Yang ada Masyarakat Di Kota Madian Sekian Dan terima Kasih Semoga Kamu Bisa Mengambil Iktibarnya Hari Ini Pembelajaran Hari Ini Abi Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Tetap Semangat Dan Tetap Berdoa Memohon Pelindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Abi Tutup Mari kita Baca Surat Al-Asr Bersama Sama Bismillahirrahmanirrahim Wa Al-Asr Innal Insan Lafee Khusr Illya Alladhin Aamanu Wa Aminu Assalihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhsabr Sadaq Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh